Kemudian perkembangan kasus meninggal COVID-19 mingguan selama seminggu terakhir ini mengalami kenaikan 2,2 persen, di mana kenaikan kematian tertinggi nomor satu adalah Sumatera Barat sebesar 150 persen dari 4 orang menjadi 10 orang. Yang kedua adalah Bali naik 72,5 persen yaitu dari 40 menjadi 69. Yang ketiga adalah Riau sebesar 35,5 persen atau 17 menjadi 23. Sedangkan keempat adalah DKI Jakarta naik sebesar 28,6 persen dari 91 ke 117. Dan yang kelima adalah Jawa Timur yaitu naik 11,2 persen dari 196 ke 218. Kami mohon perhatian kepada seluruh pengelola pemerintah daerah dari 5 provinsi ini dan seluruh masyarakat agar perlu berhati-hati agar angka kematian betul-betul dapat bisa ditekan agar tidak menimbulkan korban lagi ke depan. Sedangkan kalau kita lihat dari prosentase kematian tertinggi, jadi ini cara lain kita melihatnya, Ternyata pertama Jawa Timur memiliki prosentase kematian 7,25 persen. Perlu kami sampaikan sebagai pembanding, Indonesia rata-rata angka kematiannya, prosentase kematian adalah 4,1 persen dan dunia adalah 3,16 persen. Yang kedua adalah Jawa Tengah dengan prosentase kematian 6,45 persen, Pengkulu 6,44 persen, Sumatera Selatan 5,94 persen, Nusa Tenggara Barat adalah 5,89 persen. Jadi kalau kita lihat seperti ini, perlu menjadi perhatian dari provinsi yang baru saja kami sebut agar betul-betul dapat menekan angka kematiannya sehingga bisa paling tidak sama dengan angka nasional atau bisa lebih rendah lagi. Karena beberapa daerah di Indonesia telah bisa menekan angka kematiannya di bawah angka rata-rata nasional. Sedangkan kalau kita lihat dari laju kematian tertinggi, 5 daerah yang memiliki laju kematian tertinggi, yang pertama adalah kota Surabaya dengan jumlah 35,96 persen 100 ribu penduduk. Ini kebetulan yang kami sebutkan, 3 kota pertama adalah kota-kota dengan jumlah penduduk padat. Yang kedua adalah kota Semarang dengan angka 31,71 persen 100 ribu penduduk. Yang ketiga adalah Jakarta Pusat adalah 29,78 persen 100 ribu penduduk. Berikutnya kota Manado sebesar 23,03 persen 100 ribu penduduk. Dan yang terakhir adalah kota Mataram dengan angka 22,98 persen 100 ribu penduduk. Kami berpesan bahwa angka-angka kematian ini mohon betul-betul dapat ditekan, mohon bantuan seluruh masyarakat, kita sekarang sedang menghadapi pandemi, mari kita jaga seluruh keselamatan rakyat Indonesia dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, agar angka ini di kemudian hari atau besok selalu menurun dan kondisinya membaik. Berikutnya, kami sampaikan kasus sembuh COVID-19. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!